Kedua kurir narkoba pembawa 72 kg sabu dan ribuan putir ekstasi yang ditangkap petugas PNN Pusat mulai disidangkan di pengadilan negeri Tanjung Pinang. Dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, kedua kurir narkoba tersebut diketahui sudah 3 kali meloloskan narkoba. Pengadilan negeri Tanjung Pinang mulai menyidangkan Idrisal Effendi dan Edo Rinaldi, dua terdakwa kurir narkoba pembawa 72 kg sabu dan 88.273 putir ekstasi yang ditangkap petugas PNN Pusat beberapa waktu yang lalu. Sidang perdana dengan akinda pembacaan dakwaan ini dipimpin majelis hakim Wahyu Prasetyo Wibowo SH dengan hakim anggota Santonius Tambunan SH dan Acep Sopyan Sauri SH. Serta jaksa penuntut umum dari kejari Tanjung Pinang Riki Setiawan SH didampingi Nugroho SH dan Raden Ajmal SH, sedangkan kedua terdakwa didampingi tim penasihat hukumnya. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum memaparkan kedua terdakwa sudah 3 kali mengirimkan narkoba dengan upah 30 hingga 60 juta rupiah. Modus pengiriman narkotika dengan menggunakan cara disembunyikannya di dalam ban bekas mobil. Atas dakwaan ini, kedua terdakwa yang didampingi penasihat hukumnya mengajukan pembelaan atau eksepsi. Hari ini agenda pembacaan dakwaan telah kami bacakan untuk dua orang terdakwa tersebut dan penasihat hukum terdakwa minta waktu untuk menanggapin dakwaan kami dengan mengajukan eksepsi. Rencananya minggu depan, dikasih waktu satu minggu oleh menyesakit. Sedang ditunda dan dilanjutkan kembali pekan depan dengan akin dan mendengarkan pembelaan kuasa hukum kedua terdakwa. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, MNC Media melaporkan.